Intro Masih bersama saya Luwana Yunaneva dalam Kompas Kediri Saudara Kodim 0803 Madiun menggelar nonton bareng film G30 SPKI yang dihadiri ratusan masyarakat dari berbagai kalangan Acara tersebut juga menayangkan film pendek mengenai kesaksian pelaku sejarah peristiwa PKI di Madiun pada era 1948 dan 1965 karya Kodim 0803 Madiun Bertempat di lapangan sipak bola Kodim 0803 Madiun acara nonton bareng film G30 SPKI ini dihadiri oleh ratusan orang dari berbagai kalangan termasuk remaja dan anak-anak Dalam acara tersebut terkulah hadir perwakilan MUI, Ormas-Ormas Islam, serta tentara di internal Kodim setempat Bagi warga yang hadir, momen menonton bersama bisa menjadi sarana dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak tentang sejarah kelam Indonesia pada era 1965 itu Sementara PKI Kodim menyambut baik antusiasme masyarakat yang turut hadir dalam acara nonton barang tersebut Selain untuk pembinaan bagi internal TNI, antusiasme masyarakat yang ikut menonton ini diharapkan dapat memumpuk rasa cinta terhadap tanah air Supaya anak-anak saya mengetahui tentang sejarahnya di 30 SPKI Tujuannya apa sih, biar anak-anak tahu ini? Ya, supaya anak-anak itu mengetahui tentang kejaman PKI, jaman Bilih itu Saya ingin menyelamatkan sejarah, saya membuat satu dokumentasi lah, dokumentasi sejarah Penjelasan dari beberapa orang yang benar-benar sebagai pelaku sejarah dan terlibat langsung pada saat peristiwa itu Di tempat yang sama, selain menyaksikan film G30 SPKI, warga juga menonton penayangan film pendek Karya Kodim Tentang kesaksian sejarah dari para kiai yang masih hidup selama peristiwa PKI Madiun pada tahun 1948 dan 1965 Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur Saudara menderita sakit, tiga orang jamaah haji asal Kabupaten Kediri belum pulang ke tanah air karena masih mendapatkan perawatan intensif Sulitnya berkoordinasi dengan petugas kesehatan membuat kemenak setempat belum mengetahui pasti Jenis penyakit yang diderita oleh jamaah haji tersebut Meskipun rombongan jamaah haji kloter 4 asal Kabupaten Kediri sudah tiba beberapa pada awal bulan ini Namun masih ada tiga jamaah haji yang belum pulang Mereka dinyatakan sakit dan masih mendapatkan perawatan intensif di salah satu rumah sakit yang berada di Makkah Ketiga jamaah haji tersebut adalah muhtar warga kecamatan Wates, Sunarti warga Tarokan, dan Kusnan warga Pelemahan Dari informasi yang didapatkan oleh kemenak setempat ketiga jamaah haji sudah berusia lanjut Nantinya mereka akan diikutkan kloter lain jika sudah dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang Namun pihak kemenak belum mengetahui pasti jodoh kepulangan ketiga jamaah tersebut Sulitnya melakukan koordinasi dengan pihak kantor kesehatan haji Indonesia di Arab Saudi membuat kemenak tidak mengetahui pasti jenis penyakit yang diderita oleh ketiga jamaah Sesuai informasi terakhir, salah satu jamaah bernama Sunarti tengah dirawat di ruang ICU di salah satu rumah sakit di Makkah Informasi terakhir mereka di rumah sakit ada di ruang ICU Untuk masalah penyakit dan lain sebagainya kita belum bisa memberikan informasi Karena data yang masuk kepada kita bahwa mereka bertiga hanya sakit di rumah sakit gitu saja Total sebanyak 1.244 jamaah calon haji asal Kabupaten Kediri berangkat tahun ini Dari jumlah tersebut tiga diantaranya meninggal dunia saat menunaikan proses ibadah haji Sedangkan tiga jamaah masih belum bisa pulang dan masih dirawat karena sakit Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur Saudara tidak sesuai dengan sampel yang diberikan Dinasosial Kota Kediri menolak beras kesejahteraan daerah yang akan didistribusikan bulan ini Beras tersebut dikembalikan ke pihak ketiga pemenang lelang dan minta diganti dengan beras yang telah disepakati Beras kesejahteraan daerah atau yang biasa disebut rasterada ditolak oleh pihak Dinasosial Kota Kediri Beras yang rencananya akan didistribusikan di setiap kelurahan tersebut dinilai sangat buruk dan tidak sesuai dengan sampel yang dikirimkan oleh pihak ketiga pemenang lelang CV Aldakaraya Banyaknya kotoran berupa kerikil batu menjadi salah satu alasan penolakan rasterada tersebut Selain itu banyaknya beras yang hancur serta adanya kutu dalam kemasan memperburuk kualitas beras yang akan didistribusikan ke masyarakat Dinasosial kemudian mengembalikan beras ini dan meminta untuk diganti dengan kualitas beras sesuai kesepakatan Sesuai aturan pihak ketiga pemenang lelang rasterada mengirimkan sampel beras untuk diuji laboratorium Nantinya hasil uji laboratorium tersebut akan disimpan oleh Dinasosial sebagai contoh beras yang akan didistribusikan Dinasosial juga menolak untuk membayar rasterada jika tidak diganti dengan beras yang kualitasnya sesuai hasil uji laboratorium Dokumen dari laboratorium cek beras itu kita amankan di Dinasos sebagai bahan pembanding Sebagai sumber, sebagai contoh untuk beras yang akan dibagikan ke masyarakat Dalam penyalurannya setiap kepala keluarga berhak menerima 15 kg beras yang dikemas menggunakan 3 plastik berisi 5 kg Masyarakat yang terdaftar membeli beras tersebut dengan harga 1.600 rupiah per kilogramnya Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur Saudara, hari ini wilayah Kediri mulai cerah berawa dengan suhu antara 22 hingga 30 derajat Celcius Berikut perekiran cuaca berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisikal Provinsi Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!